Suasana haru terlihat saat jenazah anak perempuan bernama Aisyah Latifatul Kumairah, korban bulan mengunuhkan diturunkan dari buku jenazah sebelum sore. Korban yang masih berusia 7 tahun diketahui meninggal dunia di sebuah kamar rumahnya di Desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Diduga gadis cerita tersebut sudah meninggal selama lebih dari 4 bulan dan sengaja disimpan oleh kedua orang tuanya di dalam sebuah kamar di rumahnya. Hai semuanya, selamat datang kembali di segmen Dunia Fanah yang akan membahas cerita horor, tragedi, serta kasus. Video kali ini, tim JS akan membahas kasus pengobatan mengerikan yang terjadi di Temanggung. Ritual meruat yang dikatakan untuk mengobati sifat nakal justru mendatangkan malapetaka. Sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya kalian subscribe dulu channel Jangan Sendirian dan juga jangan lupa klik loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Jangan Sendirian. Mari kita lanjut ke ceritanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Bertempat di Dusun Paponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung Mereka adalah pasangan Marsidi dan Suartina Mereka yang hidup sederhana bersama kedua anaknya Keduanya merupakan anak gadis yang satu, kakaknya ini berumur 16 tahun yang tidak disebutkan namanya Sementara adiknya yang berumur 7 tahun dan diketahui yang bernama Aisyah Menurut Naryo, sang tetangga kehidupan mereka bisa dikatakan ya sederhana dan sangat baik Sang ayah yang berumur 43 tahun merupakan pekerja keras dan juga sangat disiplin Seorang rekan kerja bernama Mustaqim mengatakan bahwa Marsidi menjadi karyawan teladan Selalu datang lebih awal dan pulang pada waktunya Sementara istrinya bernama Suartina juga tak kalah rajin Sehari-hari ia bekerja sebagai seorang penjahit Mereka dikenal sebagai keluarga yang mudah bersosialisasi Rajin sholat di musola, mengikuti tahlilan, termasuk ikut dalam kegiatan sosial lain di desa Pada intinya mereka dikenal sebagai keluarga yang baik Dan untuk anak mereka, anak pertama lebih sering tinggal di rumah sang kakek di tempat lain Sementara sang adik yang bernama Aisha ini yang berumur 7 tahun Ialah yang sehari-hari tinggal bersama kedua orang tuanya Dipercaya atas didikan orang tuanya pula Aisha dikenal sebagai anak yang cerdas Mudah bergaul dan aktif Aisha itu anaknya pintar, gak nakal, aktif, mudah bergaul, rajin ngaji juga Ungkap Naryo sang tetangga Begitupun dengan pengakuan dari ketua RT yang bernama Mustakim Setahunya Aisha sangat ramah dan rajin mengaji Anak itu juga memiliki banyak teman dan mudah bergaul Serta tidak pernah bersifat kasar ke teman-temannya Namun meski tetangga mengatakan hal yang demikian Maka tidak dengan yang dirasakan oleh kedua orang tua Aisha Orang tuanya justru menganggap Aisha sebagai anak yang nakal Dan entah mengapa Aisha juga dianggap sebagai titisan genderu Salah satu dugaan yang orang tuanya beranggapan seperti itu adalah Karena diakinkan oleh dua orang dukun Dua orang dukun nih Mereka adalah Hariono berumur 56 tahun dan Budiono berumur 43 tahun Pertemuan orang tua Aisha dengan kedua dukun tersebut adalah pada bulan Desember 2020 Terkait dengan keberadaan kedua dukun itu Sang kepala desa Beijing yang bernama Sugeng Mengatakan mereka sebenarnya merasa risih dengan keberadaan kedua dukun tersebut Masyarakat juga rata-rata tidak percaya dengan kata-kata mereka Lantaran belum ada seorang pun yang pernah sembuh ditangani oleh kedua dukun tersebut Sungguh tak bisa dipercaya Kedua orang tua Aisha justru percaya dengan mereka Sang dukun meyakinkan dengan menggunakan bunga mahoni Seperti yang diketahui bunga mahoni itu memang rasanya itu pahit Namun ketika bunga itu dimakan oleh Aisha Aisha tidak merasakan rasa yang pahit Dia biasa aja Dan akhirnya kedua dukun tersebut mengatakan bahwa Aisha adalah anak dari Genderuo Dari sinilah orang tua Aisha semakin percaya dengan omongannya kedua dukun tersebut Masih di bulan Desember 2020 Sang Ayah rupanya mempersiapkan sebuah ritual Atas arahan Sang Dukun Ritual meruat yang dikatakan untuk menyembuhkan Aisha dari sifat nakal Sang Ayah juga sudah memberikan uang sebesar 6 juta lebih Untuk membayar Sang Dukun tersebut Setelah dirasa semua sudah siap Aisha kemudian dibawa ke kamar mandi Dengan sebuah bak mandi ukuran lebar setengah meter Panjang 2 meter Dan tinggi 1 meter Bak itu selalu penuh Karena menggunakan sistem air yang ada di desa Dimana air yang ada di desa itu terus mengalir Tidak pernah mati sama sekali Aisha pun diminta untuk berendam di dalamnya Dan Sang Ayah mulai menenggelamkan kepala Aisha beberapa kali Hingga nafas anak itu tersengal-sengal Meski demikian di saat itu ia masih baik-baik saja Namun itu bukanlah ritual terakhir Karena di bulan Januari 2021 Mereka akan kembali menyelupkan Aisha ke dalam bak mandi Hingga akhirnya masuklah di bulan Januari 2021 Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Kembali dilakukan ritual yang sama Tiga kali ditenggelamkan Aisha masih sanggup untuk bertahan Namun pada penenggelaman keempat Aisha pun tak sadarkan diri Entah Aisha ini pingsan atau sudah meninggal dunia Namun di saat itu Sang Ayah percaya Jika anaknya akan bangun kembali Karena memang itulah yang dikatakan oleh Sang Dukun Sang Dukun mengatakan Aisha harus diletakkan di tempat tidur Semenjak itulah Aisha tak terlihat lagi di lingkungan sekitar Namun tidak ada kecurigaan apapun dari para tetangga Mereka hanya berpikir Oh mungkin Aisha ada di rumah kakeknya Barulah setelah sekian minggu tak terlihat Kecurigaan mulai dirasakan oleh Paman dan juga kakek dari Aisha ini Sang Paman kerap menanyakan Dimana keberadaan ponakanya Namun jawaban dari Marsidi Kerap berbelit Lebih sering menjawab bahwa Aisha sedang ada di rumah kakeknya Pada intinya setiap kali ditanya Aisha selalu tidak ada di tempat Begitupun dengan Sang Kakek Setiap kali Marsidi datang Ia tak pernah mengajak anaknya Sang Kakek lantas menanyakan Mengapa Aisha tak ikut Dan Marsudi juga kerap mencari alasan Lebih sering menjawab bahwa Aisha sedang mengaji Hingga akhirnya menjelang hari raya Idul Fitri Allahu Akbarullah Allahu Akbarullah Paman Aisha datang ke rumah kakeknya Di wilayah Congkrang Bersilaturahmi sekaligus menjenguk Aisha Bah Mana Aisha Saya kangen nih sama Ais Kok lama gak main kebajen Ungkap Pamannya Loh Aisha gak disini Sudah lama juga gak kesini Jawabnya Sang Kakek dengan nada yang heran Keduanya pun sama-sama bingung Kecurigaan pun semakin kuat Sang Kakek lantas memutuskan untuk mendatangi Marsudi Mengecek langsung keberadaan cucunya Singkat cerita Sampailah di hari dimana Sang Kakek datang Dan langsung ingin melihat dimana keberadaannya Aisha Marsudi menjawab jika anaknya ada di rumah Haryono Yang tak lain adalah Sang Dukun Tak ingin lagi berbelit Sang Kakek menyuruh untuk menelpon Haryono Dan mereka akan kesana untuk mengecek Sesampainya mereka di rumah Haryono dan Budiono Kedua Dukun lantas menjelaskan kondisi Aisha Yang dikatakan sakit dan diselimuti kain Sang Kakek tak mau tahu Ia hanya ingin melihatnya secara langsung Mereka pun akhirnya bersedia untuk menunjukkan keberadaan Aisha Ketika pintu kamar dibuka Jantung Sang Kakek nyaris copot Beliau shock dengan apa yang dia lihat saat itu Kondisi Aisha saat itu tinggal tulang berbalut kulit Mengering seperti mumi Dan sudah tak bernyawa Rupanya Aisha tak selamat pada ritual di bulan Januari 2021 Ia meninggal saat dicelupkan di dalam bak mandi Untuk keempat kalinya Dari sinilah Sang Kakek melapor ke Kepala Desa Congkrang Pada hari Minggu malam 16 Mei 2021 Kepala Desa berserta Dusun RT dan RW Dan para pemuda mendatangi rumah Sang Dukun Ingin mengecek langsung Ketika pintu didobrak Mereka mendapati jenazah di dalam kamar Para pemuda pun langsung menahan kedua Dukun tersebut Untuk selanjutnya diserahkan ke kantor polisi Begitupun dengan kedua orang tua Aisha Yang saat itu juga ikut ditahan Dari sinilah terbongkar semua kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh Marsudi Hasil penyelidikan lebih lanjut menyimpulkan bahwa Sebenarnya orang tua Aisha Hanya berniat untuk melakukan sebuah pengobatan Bukan sampai menghilangkan nyawa Sang Anak Namun meski demikian mereka tetap memiliki peran yang besar Untuk itu kedua orang tua akan dijerat dengan pasar pelindungan anak dan juga KDRT Sementara Sang Dukun ialah yang dianggap sebagai provokator utama Terus membujuk kedua orang tua Aisha Untuk melakukan pengobatan Mereka diancam dengan hukuman 15 tahun penjara Dengan denda paling banyak adalah 3 miliar Fakta lain dari kasus ini Kakak korban sebenarnya mengetahui apa yang terjadi Namun tak berani untuk menceritakan Karena diancamlah oleh Marsudi ini Sang Ayah Dari peristiwa ini banyak pelajaran yang bisa diambil Salah satunya adalah Coba berpikir logis Apalagi terkait dengan keselamatan anak Dan kini kedua orang tua Aisha ini Tentunya merasakan penyesalan Bukan hanya karena menerima hukuman Tetapi juga kehilangan Sang Buah Hati Akibat percaya ucapan Sang Dukun Jika ada kesalahan dalam video ini Mohon konfirmasinya dan berkomentar di bawah sini Bagi kalian semua jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah sini Kalian juga bisa gerimkan cerita, foto, video, horror Kami segenap tim JS undur diri Pamit sampai ketemu di video selanjutnya Selamat malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!